Terima kasih Anda masih bersama kami. Menjelang bulan Ramadan 1444 Hijriah, tim inflasi daerah Lombok Timur semakin gencar menggelar operasi pasar untuk masyarakat. Adanya operasi pasar ini dikatakan dapat menekan kenaikan harga bahan pokok di Lombok Timur. Tim inflasi daerah yang terdiri dari Dinas Perdagangan, Bulog, dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Timur semakin gencar melakukan operasi pasar di wilayah Lombok Timur. Operasi pasar ini dilakukan untuk menekan harga kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng yang saat ini masih tinggi. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur lalu Dami Ahyani menyampaikan operasi pasar terus dilakukan oleh pihaknya. Selain dilaksanakan di 30 pasar, pihak Dinas juga menggelar operasi pasar murah di desa dan kecamatan yang sudah mengajukan permohonan untuk menggelar pasar murah. Yang menyebutkan operasi pasar dengan menjual cadangan pangan pemerintah ini mendapatkan respon positif dari masyarakat karena dapat menekan harga kebutuhan pokok yang saat ini masih tinggi. Selain itu, operasi pasar ini dikatakan dapat menekan inflasi di Nusa Tenggara Barat. Kami Dinas Perdagangan sebagai anggota tim pengendalian inflasi daerah tetap melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal ini, Dinas Ketahanan Pangan, kemudian juga Bulog. Dan kita tetap melakukan operasi pasar, operasi penjualan cadangan pemerintah dari pasar yang satu ke pasar yang lain, kemudian juga mengatensi beberapa permintaan desa untuk dilakukan operasi pasar murah di titik yang ditunjuk oleh desa. Alhamdulillah, selama kita melaksanakan ini, respon dan animu masyarakat itu sangat tinggi. Operasi pasar murah menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah desa yang mau melakukan operasi pasar murah diharapkan mengajukan permohonan sehingga pihak Dinas bisa mengakomodir kebutuhan desa tersebut. Tim Diputan, Serpantv melaporkan.